Intro Trotoar itu harus bisa digunakan oleh seluruh pengguna Jadi kan pengguna trotoar kan gak hanya orang yang memang hanya bisa jalan Jadi ada juga orang pengguna kursi roda Atau juga mungkin orang tua yang bawa strollernya Atau ibu-ibu atau bapak-bapak bawa koper Nah jadi sebenarnya seluruh tipe pengguna ini Itu harus bisa mengakses trotoar dengan aman dan juga nyaman Coba trotoar ini kasih masukan kalau memang ternyata kurang bagus Ini kita bisa kasih masukan juga kepada pem dari KI Untuk bisa memperbaiki lebih inklusif Lebih menyeluruh supaya pengguna ini dapat nyaman dan aman untuk berjalan di trotoar ini Kita sangat mendukung adanya kegiatan-kegiatan seperti ini Kenapa? Karena kita ingin ke depannya ini Trotoar itu akses, akses untuk semua Jadi mau teman-teman disabilitas, ibu hamil, para manula, anak-anak Jadi semua bisa diakses Nah terkait dengan hal itu dan memang kebetulan Sudirman Tamrin ini trotoarnya kan masih on progress ya Terkait dengan on progress ini kita ingin masukkan inputan dari semua pihak Untuk menyempurnakan terbangunnya trotoar ini Kebetulan memang sesuai ya dengan yang kita butuhkan ya Saya senang sekali kalau trotoar itu bisa akses untuk disabilitas Karena saya orang yang gak bisa diem, suka jalan-jalan Trotoar di Jakarta saat ini memang kita masih tahap terus Dan berupaya memberikan yang terbaik untuk warga Jakarta Nah terkait dengan pembangunan ini Kita inginnya adalah semua kegiatan di pembangunan trotoar Jakarta ini Dapat melibatkan masyarakat Karena memang pengguna trotoar ini adalah masyarakat Jakarta dan sekitarnya Berarti kita terus mencoba berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk warganya Kalau menurut saya memang kalau dia satu sisi Itu saya cocok sekali untuk trotoar itu Untuk pejalan kaki kah atau disabilitas kah Atau orang tua atau ibu hamil itu sesuai sekali ya Harapan kedepannya pastilah untuk lebih akses untuk teman-teman Bukan buat saya aja Untuk teman-teman yang namanya disabilitas, orang tua Atau orang yang benar-benar menikmati Menikmati pejalan kaki Atau menikmati suasana yang nyaman gitu loh Semakin banyak orang dapat melakukan perjalanannya Tidak dengan kendaraan pribadi Tetapi melakukan perjalanannya dengan kendaraan umum Berarti kalau ingin warga Jakarta beralih dari kendaraan pribadi Menuju kendaraan umum Ya apa yang harus kami lakukan khususnya Bina Marga Yaitu membuat trotoar yang aman, nyaman dan dapat diakses produknya Fasilitas itu harus dimulai dari trotoar Trotoarnya kunci segalanya Jadi ini adalah ruang publik juga Bayangkan kita nanti mungkin bisa lihat Banyak sekali space-space yang sebenarnya fungsi trotoar Tapi justru semangat untuk berfungsi sebagai ruang publik Orang bisa duduk-duduk, bisa ngobrol Nah jadi ini adalah cara untuk membuat Jakarta ini lebih ramah lagi Dan juga tadi Ya kalau Bapak meminjam kata Pak Anies juga Untuk membuat warganya lebih bahagia nantinya Jadi saya pikir ini step Step kecil Tapi adalah langkah awal untuk perbaikan Jakarta ke depannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!